Kami dari Seksi Keadilan dan Perdamaian Paroki Meruya mempersembahkan video karya nyata Subseksi Lingkungan Hidup di masa pandemi. Kami dari Subseksi Lingkungan Hidup Paroki Meruya, memasuki masa pandemi, kami tetap melakukan edukasi-edukasi secara berdua. Tahun lalu memperingati October, kami bersama AKMK melakukan talk show mengenai kepedulian ekonomi. Dan pada Agustus dan September, kami melakukan seminar Ekoensin, dan hingga saat ini kami mendampingi tiga grup WA Ekoensin di BIMI. Di BIMI, Lipi Bidro mengadakan program edukasi darling, bagaimana pola hidup sadar lingkungan dimulai dari rumah. Antara lain, edukasi, memilah sampah anorganik dan organisasi rumah, mengolah sampah organik menjadi media tanam siap pakai atau nekoensin, serta pola makan, plant-based diet yang lebih sehat untuk tubuh kita dan juga penganggap. Pada bulan Mei, kami akan melakukan pendampingan tujuh hari praktek hidup sadar lingkungan yang diikuti oleh seluruh peserta di wilayah MKK. Program akan ditutup dengan pengumuman peserta terbaik pada hari LH Tudumia di 5 Juni 2021. Berikut beberapa karya nyata, pergiat-pergiat LH MKK di masyarakat. Kami dari subseksi lingkungan hidup parokit dunia, bekerjasama dengan RW 01710 membuat program RW Minim Sampah. Kami mengajak warga untuk memilah sampah di rumah menjadi 3 bergiat, anorganik, organik, dan residu. Program ini dimulai dari tahun yang lalu, dan berikut fasilitas-fasilitas penampungan dan pemolahan yang ada di RW. Langsang pasi wali telah buka sejak 4 tahun yang lalu, dan operasionalnya setiap kali sampungan. Kami terima di dalam jenis sebuah anorganik yang juga bekerjasama dengan studi yang akan jangkauan lalu. Kami juga menerima minyak jelantah yang akan dikirimkan ke pabrik biogas. Juga kami terima segala jenis sopet pemakan yang akan dikirimkan keretik yang nantinya akan diolah menjadi batak atau merupakan pokokan. Halo, saya Hansel dari Gialtar. Saya dan teman-teman yang menjadi nasabah si Bang Sampah si Wali. Dananya dikumpul ke Gialtar. Di rumah saya memilami nasabah. Kalau sambah kertas dan plastik sudah penuh, aku kumpulkan dijual si Wali. Terima kasih. Salam Gialtar. Saya sahabat bahasa Pak Sampah si Wali. Kami sedang belajar memelihara magot dan ternak nele yang rencananya dikasih pakan magot. Kami juga membuat eko enzim dan POC dari limbah organik warga Kami mengajak petani tanaman dia setempat yang terimbas pandemi COVID Untuk mengolah limbah organik sebagai media tanam dan pupuk untuk kebun sayur organik Kami merintis sejak Juli 2020 Yang mulai akhir tahun lalu, kebun sudah mulai menghasilkan Dan saat ini sudah rutin panen setiap hari Kamis Hasilnya sudah bisa dinikmati oleh warga Alfa Indah dan sekitarnya Dengan berbagai fasilitas pengolahan limbah tadi Kami berharap RW 07 Joglo minimal membuang sampah ke TPS Kami penggiat-penggiat LH MKK di Perumahan Taman Aries RW 9 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan membuat komunitas e-green Kami mengajak warga melakukan berbagai kegiatan kepedulian lingkungan Dengan meolah lahan seluas 1.600 meter persegi Dibuat sebagai wadah kegiatan masyarakat bersama Untuk membuat kompos, ekoenzim, pupuk organik cair, kebun sayur organik, tanaman toga, dan ekobrik Warga kami pun memilah limbah anorganik yang hasilnya disetorkan ke bank sampah RW Lahan ini pun juga digunakan sebagai tempat bermain dan edukasi ekologi bagi anak-anak Salam ekoenzim, kami membuat ekoenzim di rumah Ayo kita mencintai bumi, rumah kita bersama Komunitas ekoenzim Livi Hydro secara berkala sudah melakukan penuangan bersama Dikali untuk mengurangi pencemaran Dimulai pada tanggal 17 Agustus 2020, 31 Desember 2020, dan 22 Maret 2021 Selama HAMKK, sejak 2 tahun yang lalu juga telah memanfaatkan daun-daun kering Yang ada di halaman gereja dan sekitarnya Untuk dijadikan kompos atau media tanam Kami pemelahnya di belakang gudang PSE Dan hasil produksi bulan Maret 2021 sebanyak 243 karung Semoga semangat kepedulian umat Untuk merawat bumi dan mencintai bumi Semakin bertumbuh Sehingga akhirnya kita dapat saling membawa berkat Pada seluruh ciptaannya Dengan rahmat Tuhan Senantiasa menyertai Dan memberkati kita Kini dan sepanjang segala masa Terima kasih telah menonton! Kami ke-rendit! Tentu kita juga Iru serra Alamku Teng Senyum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.